Petugas Kepolisian Jejaran Satreskrim Polres Kebumen berhasil mengamankan seorang pencuri spesialis rumah kosong berinisial KH 29 tahun, warga desa Tambak Progaten, Kecamatan Kelirong. Pria ini ditangkap setelah diduga melakukan pencurian tiga handphone di rumah korban Rosy Hudin, warga Kecamatan Petanahan pada hari Jumat 13 Maret 2020 lalu. Kapolres Kebumen AKB Peru di Cahaya Kurniawan saat menggelar konferensi pers di Mapolres beberapa waktu lalu menjelaskan, tersangka KH adalah seorang residivis yang pernah terjerat hukum pidana karena kasus pencurian dan penggelapan pada tahun 2016 dan 2017. Selain tersangka pencurian, Satreskrim Polres Kebumen juga mengamankan penadah tiga handphone tersebut. Inisial MA 36 tahun, warga desa Karang Kemiri, Kecamatan Karanganyar. Handphone hasil curian KH telah dijual ke tersangka MA dengan harga Rp 1,4 juta. Uang tersebut oleh tersangka KH telah digunakan untuk kepentingan sehari-hari. Dari peristiwa ini, tersangka inisial KH dijerat dengan pasal 363 ayat 1 ke 3E dan 5E KUH pidana tentang pencurian dengan pemberatan ancaman hukuman paling lama 7 tahun penjara. Sedangkan tersangka MA dijerat dengan pasal 480 KUH pidana tentang pertolongan jahat dengan ancaman hukuman penjara paling lama 4 tahun. Dengan kejadian ini, Kapolres Kebumen menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada. Saya berpesan kepada masyarakat dalam pandemi COVID-19, semua barang kita, kita awasi, kita kunci. Kalau ada rumah kosong, silakan nampor ke tugas keamanan terdekat atau aparat keamanan terdekat. Dan tidak lupa, kita selalu gunakan kunci serap atau kunci cadangan dan berbagai cara simpan yang harap. Dan jangan meninggalkan barang-barang yang berharga kalau rumah kosong.